Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Lusonologi Baiklah di sempatan yang baik ini Kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan Progres perkembangan penetapan NIP3K Guru Tahap 1 dan Tahap 2 Oleh karena itu silahkan Simak video yang selesai bagi rakan-rakan guru Yang masih menunggu terkait dengan Data-data terbaru Untuk penetapan NIP3K Guru Tahap 1 dan Tahap 2 Namun seperti biasa Bagi rakan-rakan yang baru pertama kali menemukan channel ini Atau yang belum tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kami mengupdate Info-info terkait dengan perkembangan Data penetapan NIP3K Guru Tahap 2021 Rakan-rakan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih langsung saja Terkait dengan Data terbaru yang kami dapatkan Untuk pertanggal 12 Maret 2022 yaitu dari Kanrek BKN 2 Di Surabaya Di sini ada posting terbaru Di media sosial BKN 2 Surabaya Terkait dengan progres pernetapan NIP3K Guru 2021 Yang untuk Tahap 1 Wilayah Jawa Timur Kemudian ini pertanggal 12 Maret 2022 Nah kita langsung saja Lihat data per instansinya Nah di sini kita lihat Untuk Provinsi Jawa Timur Di sini 0-0 semuanya Kemudian untuk Pemkap Gresik Usul masuknya itu 793 Kemudian yang di ACC 789 Jadi masih ada sisa Proses 4 lagi Bapak Ibu Untuk di Pemkap Gresik Selanjutnya untuk di Pemkap Mojokerto Usul masuk yaitu 504 Dan di ACC 504 Berarti ini udah progress 100% Selanjutnya di Pemkap Sidoarjo Usul masuk yaitu 1250 Sedangkan yang ACC masih 0 Dan untuk prosesnya Tentunya masih 1250 Kemudian di Pemkap Jombang Usul masuknya itu ada 353 Sedangkan yang di ACC 344 Sehingga masih ada proses 9 lagi Dan Pemkap Sampang Itu usul masuk 195 Dan sudah di ACC 195 juga Selanjutnya di Pemkap Pamekasan Yang usul masuknya 374 Dan di ACC 374 Ini sudah 100% juga Kemudian Pemkap Sumenap Yaitu usul masuk 558 Dan ACC 558 Dan ini sudah 100% Kemudian Pemkap Bangkalan Usul masuk 393 Dan ACC 393 Ini sudah 100% juga Dan juga Bapak Ibu Harus juga baca Keterangan di bawah sini ya Yaitu BTL Berkas tidak lengkap Di sini kita lihat Itu tidak ada Datanya 0 semua Kemudian TMS Tidak menuhi syarat Ini juga 0 Datanya Bapak Ibu Kemudian Usul masuk Itu merupakan Usulan dari instansi Yang telah dicetak Pengantarnya Oleh Kantrek 2 BKN Nah ini Terkait dengan Keterangan Untuk yang usul masuk Kemudian kita Beralih ke instansi Yang lainnya Untuk di Pemkap Bondowoso Usul masuknya 565 ACC Masih 0 Kemudian Pemkap Situ Bondow Itu usul masuknya 452 Dan ACC Yang masih 0 Kemudian Pemkap Banyuwangi Usul masuk 1110 Yang sudah di ACC Itu 1049 Sehingga masih ada Sisa proses 61 Selanjutnya Pemkap Jember Itu usul masuk 1362 Dan di ACC 1354 Dan proses Atau sisa prosesnya Masih ada 8 Kemudian Pemkap Malang Itu usul masuknya 1227 Yang sudah di ACC 1196 Dan prosesnya Masih ada 31 Kemudian Pemkap Pasuruan Yaitu Usul masuk 1229 Dan di ACC Itu masih 0 Kemudian Di Pemkap Robolingo Usul masuk 1132 Sedangkan Yang di ACC Masih 0 Kemudian Pemkap Lumajang Usul masuknya 157 Dan sudah di ACC 157 Artinya Proges 100% Kemudian Selanjutnya Di Pemkap Kediri Usul masuk 699 ACC 644 Sehingga Masih ada Sisa proses 55 lagi Kemudian Kita berjalan Ke instansi Berikutnya Yaitu Di Pemkap Tulung Agung Usul masuk 677 ACC 267 Proses Masih ada 410 Kemudian Di Pemkap Nganjuk Usul masuk 783 ACC 769 Masih ada Sisa 14 Pemkap Trenggalek Usul masuk 370 ACC 310 Proses Masih ada 60 Pemkap Blitar Usul masuk 1316 ACC Masih 0 Begitu juga Di Pemkap Madiun Yang usul masuk 454 ACC Masih 0 Begitu juga Dengan Pemkap Ngawi Usul masuk 239 Sedangkan Di ACC Masih 0 Kemudian Di Pemkap Magetan Usul masuk 262 Yang sudah Di ACC 262 Ini sudah 1% Kemudian Pemkap Ponorogo Usul masuk 975 Yang sudah Di ACC 949 Sehingga Masih ada Sisa Proses 26 Kemudian Di Pemkap Pacitan Usul masuk 554 ACC Yaitu 518 Sehingga Masih ada Sisa 36 Selanjutnya Kita lihat Instansi berikutnya Yaitu Pemkap Bojonegoro Usul masuk 250 ACC Masih 0 Pemkap Tubantu Usul masuk 0 Selanjutnya Pemkap Lamongan Usul masuk 412 ACC 412 Ini sudah 100% Pemkap Surabaya Usul masuk 470 Dan ACC Masih 0 Pemkap Mojokerto Usul masuk 72 Dan di ACC Sudah 72 Pemkap Malang Usul masuk 642 ACC 0 Pemkap Pasuruan Usul masuk 119 ACC 68 Dan sisa proses Masih ada 51 Pemkap Probolinggo Usul masuk 136 ACC 136 Sudah 100% Pemkot Belitar Usul masuk 75 ACC 71 Masih ada Proses 4 Selanjutnya Di instansi Pemkot Kediri Usul masuk 103 ACC 98 Sehingga Masih ada Proses 5 Kemudian Pemkot Madiun Usul masuk 62 Dan di ACC Masih 0 Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Di Pemkot Batu Yaitu Usul masuk 71 Dan di ACC 70 Proses Satu Sisanya Lagi Nah itu Terkait dengan Data terbaru Yang kami Dapatkan Untuk update Progres Penetapan NIP 3K Guru 2021 Tahap 1 Di wilayah Jawa Timur Yaitu Pertanggal 12 Maret 2022 Sedangkan Untuk Di wilayah Contract Yang lainnya Yang sudah Kami cek Satu Per satu Baru Dari BKN Surabaya Yang mengupdate Tertanggal 12 Maret 2022 Terkait Dengan Data Yang kemarin Atau Sebelumnya Yang terakhir Yang diupdate BKN Bapak Ibu Bisa cek Di video Kami Sebelumnya Nanti Kami Akan Dicantukan Juga Untuk Mencek Data 11 Maret Yang Datanya Langsung Sumber Dari BKN Namun Kalau Bapak Ibu Juga Ingin Mencek Per Contrak Nya Disini Kami Sampaikan Yaitu Untuk Di Contrak 3 BKN Itu Posting Juga Untuk Kondisi 11 Maret Tentunya Juga Mungkin Sama Dengan Infosing Data BKN Sebelumnya Nanti Juga Akan Kami Tentukan Di Deskripsi Untuk Contrak 3 BKN Ini Bapak Bisa Cek Terkait Dengan Progres Penetapan NIP 3K Untuk Per 11 Maret Di Wilayah Kantor Regional 3 BKN Begitu Pula Juga Dengan Di Kantor Regional 12 BKN Yaitu Di Pekan Baru Itu Juga Memposting Data Terbarunya Itu Data Per 11 Maret Bisa Bapak Ibu Juga Cek Nanti Per Usul Masuk Yang Disetujui Dan Masih Sisa Proses Berapa Di Wilayah Kerja Kantor Regional 12 BKN Nah Itu Terkait Dengan Tiga Kantor Yang Baru Kami Dapatkan Untuk Data Terbarunya Untuk Per 11 Dan 12 Maret Itulah Informasi Terkait Dengan Perkembangan Penetapan NIP 3K Formasi Tahun 2012 Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh